Hai kegiatan kali ini yang ringan aja teman-teman saya mau melitur pintu triplex saya ini kenapa enggak pakai HPL ya karena karena kita tidak punya uang karena triplex itu pori-porinya banyak sekali jadi wajib pakai wood filler ya teman-teman karena kalau enggak nanti wood stain atau peliturnya bakal ngeresep hai 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 sebersemungkin teman-teman kalau bisa jangan sampai ada yang tersisa sisa-sisa boot fillernya ya dalam mengaplikasikan bootstin saya biasanya tipis-tipis teman-teman ya tipis-tipis tapi beberapa lapis gitu ya karena kalau terlalu tebal biasanya rawan untuk gelang jadi tipis-tipis saya kuaskan kemudian salah pakai kain gitu teman-teman nanti rencananya akan saya aplikasikan tiga lapis untuk bootstin walnutnya dari bioparnis ini teman-teman saya akan menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sebelum lapisan kedua saya amplas ambang teman-teman pakai amplas 2000 ya sambil kita rapa-rapa kalau ada serat triplex nya yang angkat kita haluskan pakai amplas ya selamat menikmati selamat menikmati cara saya ini usahakan proses kuas dan mengelapnya ini cepat teman-teman ya karena nanti kalau keburu kering bakal belang dan jelek hasilnya jadi kuas sebelum kering langsung dilap gitu teman-teman ya setelah ini kita akan aplikasikan clear coat nya teman-teman 3 lapis saja jadi kita amplas ambang pakai amplas 2000 seperti tadi ya kemudian nanti kita akan aplikasikan clear coat nya ya hai 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 saat aplikasi ClearCode ini kalau bisa jangan sampai ada gelembung udara yang tersisa temen-temen ya jadi dilap terus sampai benar-benar tidak ada gelembung udara yang tersisa agar nanti saat kering jadinya bagus dan mulus ya selamat menikmati ini setelah tiga lapis temen-temen hasilnya masih kelihatan ada bekas kuasnya ya tapi ini sudah maksimal lah yang bisa saya lakukan temen-temen ya habis ini kita akan bikin strip-stripnya ini temen-temen ya kita akan cat warna putih tips untuk temen-temen yang ingin bikin strip seperti ini kalau di permukaan triplek atau apa apapun yang ada rongkanya itu kadang-kadang susah temen-temen ya jadi nanti saat stripnya itu biasanya catnya itu melebar ya ke sisi kanan kirinya gitu jadi nggak bisa rapi gitu tipsnya adalah jadi di stripnya itu kita dasarin dulu temen-temen ya kita kasih dulu cat yang ini clear coat ya berarti kalau misalkan cat yang dasarnya aslinya putih ya pakai warna putih dulu kemudian nanti setelah kering kira-kira setelah 10 menit baru kita Timpa pakai cat yang stripnya itu dengan begitu Insya Allah bisa lebih halus lah jadi mengurangi melebar-melebar yang di area kanan-kirinya itu untuk melepas isolasi kertasnya ini kalau bisa jangan sampai nunggu kering teman-teman ya biasanya kalau kita nunggu kering catnya itu akan ikut terkelupas bareng sama solasinya itu jadi sebelum kering harus kita langsung kelupas untuk solasi kertasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati